Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga mengeruk pasir laut Indonesia di perairan Pulau Nipah, Batam. Kepulauan Riau, 5 Oktober 2024. Maksud kami di 9 Oktober 2024 lalu, dimana ada dua kapal diketahui mengeruk pasir laut tanpa izin dan dokumen. Usaha pemeriksaan diketahui dua kapal berbendera Malaysia tidak dilengkapi dokumen. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan aktivitas dua kapal asing ini ilegal karena pemerintah belum mengeluarkan satu pun izin terkait penambangan pasir laut. Dalam pemeriksaan, kapal mengangkut 10.000 meter kubik pasir laut yang disedot dari dasar laut dalam waktu 9 jam. Dan dalam satu bulan, kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut. Sebelumnya, pergerakan dua kapal pencuri pasir laut tersebut ternyata telah lama dipantau aparat, sering beroperasi di wilayah Indonesia. Substansinya adalah, objeknya adalah pasir laut. Semua mengajukan kepada BPN 6.000 meter kubik. Dan, teman-teman, sekalian tahu bahwa saat ini belum pernah ada. Kita keluarkan izin di wilayah ini. Sehingga patut dibuat. Soalnya, patut dibuat. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di kapal ini. Saya berharap nanti tim ini bisa bekerja sama dengan tim kami. Sehingga betul-betul kita dapat pastikan bahwa betul telah terjadi pelanggaran atau tidak pidana di lingkungan kelautan. Yaitu pengambilan pasir tanpa izin dan perbuatan-perbuatan pelanggaran. Terima kasih.